Pemisah masa yang tercinta di seluruh Nusantara, saat ini kami sedang berada di Desa Lubuk Bendahara, Simpang Tukiang, kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, lebih kurang 6 km dari Rota Ujung Batu. Keluasan kebun kita yang ada di sini 4 tetar, usia tanamnya kurang lebih 8 atau 7 tahun. 4 tetar ini kurang lebih ada pohon 544. Semua ini dipergunakan produk nasa Pak? Iya, pohon sawit ini asalnya ini dari kita beli, ini sudah bertanaman. Tanaman itu tanah tahu sendirilah, bukan orang kebun ataupun orang petani biasa. Makanya itulah, nggak tahu beberapa asal dari mana, makanya yang penting dia jual pohon sawit. Nah, setelah kita rawat pohon sawit ini, bisa juga dia bagus, tapi nggak sebagus kita setelah memakai produk nasa. Nah, inilah manfaatnya kita mengenal produk nasa ini, sama menguntungkan. Pak Senardi, boleh dijelaskan kapan pertama sekali Bapak mempergunakan produk nasa Pak? Ya, Senardi mempergunakan produk nasa mulai tanggal 26 Agustus tahun 2006. Berapa kali sudah aplikasi produk nasa Pak? Setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut yang dimulai dari bulan pertama Agustus tanggal 26 Agustus, 26 September, 26 September. Setelah itu, tenggang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Aplikasi terakhir di bulan April 2007. Untuk bulan yang pertama, yaitu harus pakai super nasa, pakai pok nasa, harus pakai hormon. Aplikasi kedua serupa juga. Masih sama Pak ya? Untuk aplikasi ketiga Pak, kita tambah lagi dengan power nutrisi. Cara pemakannya yang pertama, ini untuk 90 pokok, 90 batang. Ini satu set untuk 90 batang. Yang kedua pun gini juga. Yang ketiga, kami bikin menjadi 120 lah. Nah, bagaimana cara pencampurannya? Tiga ini dicampur, dilarurkan air, 10 liter air. Habis itu direndam selama satu minggu. Habis itu, kita ambil satu liter, dicampur air biasa, 9 liter. Airnya menjadi 10 liter untuk 10 batang sawit. Berarti tadi yang 10 liter itu larutan induk. Kemudian satu liter larutan induk, Bapak ambil ke 9 liter air biasa. Nah, kemudian diaduk. Nah, diaduk sampai rata baru dipobokkan satu batang sawit, satu gayung atau satu liter. Oh, dari yang 10 liter tadi, ambil satu gayung untuk satu batang tanaman. Berarti ini yang untuk 10 batang ya, Pak? Iya, iya. Oke, baru demikian selanjutnya. Iya. Kemudian pupuk-pupuk kimia, Pak, apakah Bapak masih mempergunakan, Pak? Kalau saya mau tahu kegunaan pupuk nasa, selama 8 bulan saya tidak memakai pupuk kimia. Padahal dulu saya anjurkan, Pak, ya. Iya. Hanya dikurangi 25-50 persen. Iya. Ternyata, Bapak berani karena mempergunakan. Berani karena mempukuk-puk nasa ini bagus ditengoknya dari segi pohon. Kapan Bapak kembalikan kimia lagi ke tanah? Bulan 2, iya, bulan 2, di tahun 2007. Apa saja yang Bapak bergunakan? Yang kita pakai, terutama kita pakai dolomit dan RP. Ditambah ke borat sama garam. Kalau manfaat untuk mempergunakan peruburan nasa ini, hasilnya meningkat. Rata-rata per bulan sebelum mempergunakan peruburan nasa, 4 tahun. Per 4 hektare. Per 4 hektare. Nah, setelah 1 tahun kemudian mempergunakan peruburan nasa, bisa mencapai berapa? 8 ton. 8 ton? Iya. Nah, naiknya bisa 100 persen. Iya, makanya kegunaan kita pakai bubuk nasa. Ini hasil panen yang dilakukan pada pagi ini. 1 tahun yang lalu, berat janjangan rata-rata. Itu antara 20 sampai 23 kilo. Setelah mempergunakan produk nasa selama 1 tahun, ini sekarang sudah rata-rata 31 kilo per janjang. Pakai produk nasa, buah yang ada di atas itu biasanya bisa memang panen puncak. Nah, biasanya panen puncak itu di atas itu bisa 10 atau 15 buah di atas pohon, itu biasanya berhenti. Namun setelah pakai bubuk nasa, setengah tahun kemudian itu, kita perhatiin atau sampai 1 tahun ini, dia terus berbuat terus. Biasanya kalau sudah di atas itu besar, di bawahnya jarang ini terjadi keluar lagi. Ini keluar lagi dia ini. Seharusnya yang di bawah ini sudah tidak ada alam mau timbul lagi. Ini adalah kelebihannya ya. Ini biasanya pemanen kita tidak dibolehkan, pemanen harus diambil peta semua. Tapi karena keadaannya dia banyak rapat, ataupun pelepah ini sangat rapat kali sama buah, harus diambil. Karena pemanennya susah menurunkannya. Seharusnya tinggal ini. Inilah yang panen yang lalu ini. Minggu yang lalu berarti dia menurunkan 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4 canjang. Sementara di atasnya masih menyusul lagi. Biasanya sudah berhenti ini biasanya. Nah, sampai yang ketiga. Nah, kita tengok ada contoh yang di muka itu. Kurang lebih 4 buah dari sini. Nah, itu pohonnya dulu berbuahnya cengkeh terus. Setelah kita memakai produk NASA, dia mengeluarkan biji-biji buah. Bunya normal. Hampir normal. Hampir normal. Yang awalnya buah cengkeh. Buah cengkeh. Tanaman ini sudah berumur 9 tahun. Selama mengeluarkan buah, ini selalu menghasilkan buah cengkeh. Tidak laku dijual. Tapi setelah di aplikasi produk NASA, buah sudah mulai membesar. Tidak menjadi bunga cengkeh lagi. Dan sudah layak untuk dijual. Itulah peran power nutrisi kepada tanaman kelapa sawit ini. Mampu membuat pembesaran buah lebih optimal. Dari hasil buah, kita melihat ketebalan kulit buah itu sangat optimal. Sehingga mengoptimalkan untuk rendemen. Padahal satu tahun yang lalu, itu biji atau cangkang itu sangat besar. Sedangkan kulit buah menipis. Inilah peran power nutrisi dan super NASA terhadap rendemen. Kadang-kadang ada pohon sawit yang kurang bagus ini. Dia di ujungnya itu mau ngelaras kalau orang jauh ngomong. Ataupun bengkok-bengkok, dia mau menyembuhkan. Ataupun mau agak normal lah gitu. Nah itulah kegunaan dari pupuk NASA yang sekarang saya pakai ini bermanfaatnya banyak sekali. Ini Pak, ini ada tambahan dari produk NASA ini Pak. Selama kita pakai produk NASA, Bang Nardi ini terlupanya kita yang pekerja ini agak ringan, renyah gitu loh. Enggak keras. Renyah pada saat diagre. Iya. Dulu sebelum memakai produk NASA, penghasilan kita per bulan 4 ton. Rata-rata. Sekarang? Sekarang setelah memakai produk NASA, rata-rata bisa dapat 8 ton. Sekarang berapa harga jualnya per kilo Pak? Per kilo sekarang, Alhamdulillah 1100. Produk NASA yang Pak pergunakan selama 5 kali aplikasi ya? 5 kali. Ini berapa Pak? 5.300.000. Ini secara akumulasi terakhir Pak ya, terhitung sampai dengan Agustus. Tapi untuk ke depan menurut Bapak gimana? Menurut saya kemungkinan bisa lebih banyak. Soalnya ditengok dari pohon ini, semua mengeluarkan bakal buah gitu. Jadi di dukung dengan harga yang tinggi sekarang ya? Iya, yang tinggi sekarang. Selain di lahan kebun sawit ini Pak, apakah Bapak juga mempergunakan di lahan lain yang Bapak miliki produk NASA? Ada. Kita yang umur kira-kira 2 tahun, yang 4 tahun pun memakai produk NASA. Berapa kali aplikasi? Dua kali. Oh dua kali. Pertumbuhan tanaman sudah kelihatan? Semua pertumbuhannya bagus. Di tempat lain ada? Ada juga. Di mana Pak? Di daerah Dungi Intan, umurnya kurang lebih sekitar 23 tahun. 23 tahun. Siapa yang merawat di sana Pak? Yang merawat di sana yaitu Bapak Indi dan Bapak Nur. Boleh Pak Nur bisa diceritakan sedikit setelah mempergunakan produk NASA umur yang sudah cukup tua menurut saya 23 tahun. Ada tidak perubahan pada tanaman? Ada, ada Pak. Saya lihat itu kan ada daunnya yang menguning-uning. Sebagian itu kan selama Bang Nadi ini memakai produk NASA, ada perubahan itu daun-daun hijau hijau. Sudah kembali selama memakai daun-daun hijau hijau. Saya perhatikan kan apa itu daun-daun hijau 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 bagus boleh kembali. Tidak seperti semula lah, tidak menguning. Sudah berapa kali di aplikasi NASA di sana Pak? Sudah dua kali pakai. Sudah dua kali. Kesan saya setelah memakai produk NASA ini merasa sangat senang sekali apabila kita ngontrol di kebun bisa ditengok itu buah kok banyak gitu. Ada bisa kemungkinan rasanya males pulang gitu lah. Pesan saya sebagai petani kelapa sawit, kepada seluruh warga Indonesia semua ingin yang baik atau kelapa sawit yang menghasilkan hasilnya banyak supaya mengikuti ataupun memakai produk NASA. Aku lewat dari lokasi Pak Nardi ini, aku merasa apa, heran, kok mana ini tanaman Pak Nardi ini kok memuaskan buahnya sawitnya ini. Apa pakai pupuk apa Pak? Saya tanya Pak Nardi pakai pupuk NASA. Nah maka itu mau saya pelajari juga sekarang Pak. Bapak punya juga lahan sawit di sini? Oh ada juga Pak. Tapi lahan ini belum pakai. Tapi untuk ke depan gimana Pak? Ya mudah-mudahan lah karena nengok aku tanaman Pak Nardi ini sudah pakai pupuk NASA ini, jadi ikutlah aku mungkin nanti. Menurut Bapak, Bapak puas juga melihat tanaman ini Pak? Oh memuaskan lah. Maka asal nengok aku, pasti nengok aku ke atas. Oh iya iya. Demikian saudara pemirsa wawancara kami dengan pemilik Bapak Sunardi. Saya, reporter Herijal dan kameramen Mehmet melaporkan dari Pekanbaru. Salam Naka! Maka! Sub indo by broth3rmax